Terima kasih mengapresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan dari Partai Golkar dan Partai PAN yang pada hari ini menadatangani sebuah kesepakatan karena sudah masuk tahun 2024. 2024 yang lebih penting adalah mengawal Pilpres, sukses Pileng, juga yang tidak terlalu jauh waktunya ada Pilkada. Jadi pada hari ini atas kepercayaan dari Golkar dan Partai PAN membuat kesepakatan untuk persiapan kesungan Pilkada 2024. Ya tentu juga kesepakatan pada hari ini tidak menyampingkan tugas penting, tugas pokok kita di partai masing-masing. Yang lebih utama adalah sukses Pileng untuk Partai Golkar dan juga untuk Partai PAN dan juga sukses untuk Pilpres menang satu putaran. Harapan kami kerja keras berjuang untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sekali lagi tentu saya usahkan terima kasih yang pada hari ini Allah mengizinkan meridoi, melalui Ketua DPD, Ketua DPD, Ketua DPD, PAN, Ketua DPD, 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 Kita reka cukup panjang prosesnya dari tahapan ke tahapan dan juga Partai PAN juga tidak hanya melakukan komunikasi pada hari ini. Bahwa kita beberapa bulan, mungkin di tahun kebelakang, ada sebuah proses tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh PAN sendiri. dan saat itu juga nama saya juga masuk dalam pembahasan rakerda di internal PAN dan termasuk juga ada kandidat yang lain tapi pada hari ini mengawali proses awal untuk nanti ditindaklanjuti ada sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh PAN dan ini proses yang cukup panjang sehingga pada hari ini ada kepastian di tahun 2024 ada kepastian beres pilpres dan pilek kami sudah mempersiapkan dua kendaraan dua kendaraan partai besar PAN dan Golkar untuk fokus persiapan kepada suksesi pilkada tentu juga bukan hanya Golkar dan PAN tentu juga kami masih juga menunggu nanti untuk partai-partai lain sudah saatnya nanti membuka ruang luas-luasnya untuk partai-partai bisa bersama-sama dengan kita kita harap tentu semua lah bisa bersama-sama untuk tujuan kita membangun Kabupaten Bogor jadi enaknya sih paling asik itu rame-rame dan bareng-bareng kita terima kasih kita harap partai koalisi Indonesia Majunya bersama-sama ditambah dengan kekuatan partai-partai lain karena tujuan kita punya kesamaan ingin bagaimana melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor dan yang kondusif tentu juga kita berharap masyarakatnya juga yang sangat bisa merasakan bahagia dalam proses 2024 sampai 2029 yang jelas banyak kesamaan yang dilakukan oleh PAN dengan Golkar selalu bersinergi banyak diskusi dari beberapa konsep-konsep yang sedang dicoba dibuat oleh Golkar dan PAN banyak kesamaan terutama tujuan Pilpres yang sudah bersama jadi mengimplementasikan dari visi-visi calon presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau Golkar dengan PAN dan sudah secara otomatis punya kewajiban mengimplementasikan dari sebuah visi-visi sehingga nanti visi-visi calon kepala daerah di Kabupaten Bogor juga itu kan harus sinergi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pusat kebijakan lokalnya yang lebih paham adalah Pak Wawan sebagai ketua DPD Pak Ari sebagai ketua DPD PAN dan secara kolektif kolegial seluruh teman-teman praksi yang ada di PAN dan di Golkar terima kasih kepada teman-teman secara otomatis karena ingin ada kebersamaan untuk membangun Kabupaten Bogor secara otomatis saya yakin DPD Golkar dan DPD PAN juga akan melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak untuk tujuan yang lebih mulia terutama untuk pentingan Kabupaten Bogor terima kasih